ini begini kalau Anda harus saya dulu yang tanya kepada Anda saya tanya dulu dalam bahasa Ibrani yang kemudian Anda katakan digunakan oleh Kristen Arab itu diterjemahkan dari kata apa di Ibrani masuk ke kata Allah itu dari Ibrani ke kata bahasa Arab kan orang Arab pada waktu itu sudah ada yang saya tanya yang saya tanya di dalam bahasa Ibrani ketika ditranslate ke dalam bahasa Arab muncul kata Allah untuk Kristen di Arab itu dari kata apa rupanya di Ibrani cuma coba jangan cuman bisa nanya ya tadi klaim Anda apa bahwa orang Kristen mengambil kata Allah itu dari Al-Quran Anda ya khususnya di Indonesia ini ya oke oke Al-Quran itu kapan adanya kalau Kristen Indonesia kapan mana duluan dengan Al-Quran saya tuh Kristen Indonesia dengan Al-Quran Anda bilang mana duluan oke kata Allah tadi jawab jawab dulu dong duluan mana Al-Quran saya yang 1400 tahun yang lalu dengan Kristen yang ada di Indonesia ini duluan mana duluan mana Al-Quran Anda dengan Kristen Arab enggak saya tanya Anda dulu jadi gini oke duluan duluan jelas duluan Kristen Arab daripada Al-Quran oke iya nah sekarang Anda jujur duluan mana Al-Quran saya dengan kitabnya orang Kristen di Indonesia Anda jujur bahwa kata Allah dari Al-Quran itu dicontek dari Al-Quran ya ampun ya ampun ya ampun tadi ngatain saya goblok ngatain tolol sekarang saya tanya sama Anda Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Link ke channelnya Bang Zuma Disitu ada videonya semua Anda bisa melihat sendiri Disitu ada Pak Tata dan seluruh anggota DMDM Apa yang Anda maksud dengan ketika Anda mengatakan Bahwa Allah yang kekal, Allah yang perkasa Itu adalah Nabi Muhammad Silahkan Untuk mengutip perkataan Anda semirip mungkin Itu bisa dilihat sendiri Saya sudah lampirkan Tautannya dicek, silahkan Sebelum saya jawab, Anda dari sekte mana rupanya? Saya Kristen Bang Iya, dari sekte mana Kristen? Itu sebenarnya tidak relevan, saya dari Kristen Iya, harus jelas Itu berbicara mengenai kitab Yahudi kan? Bukan kitab Enggak, itu kitab PAMI Itu kitab PAMI Dari mana Anda punya kitab PAMI? Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Anda pertanggungjawabkan perkataan Anda Ketika Anda kata-kata bahwa Allah yang perkasa, Allah yang kekal Yang dinubuhkan oleh Nabi Yesaya Itu untuk Muhammad Silahkan Jadi, konten saya itu panjang Bang Kurang lebih 3 jam Dia membahas tentang itu Saya mengatakan bahwa Yesaya 9 itu Bukan untuk Rasulullah Muhammad SAW Dan juga bukan untuk Yesus orang Yunani itu Bukan Tapi, saya katakan Kalau teman-teman Kristen memaksakan Yesaya 5 itu Duduk Yesus di sana Maka saya katakan Itu lebih pantas disujukan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Sebagai Allah yang perkasa Yes Kan itu yang Anda nobatkan kepada Yesus kan? Ya, kami berkata bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa Sekarang saya jelaskan Sekarang Anda katakan bahwa Muhammad adalah Allah yang perkasa Di sini saya melihat bahwa Yang mendela Islam Yang mendela Islam Itu bukan Anda Tetapi Ibu Yuni yang sedang membersihkan nama Rasulullah Oke Jadi begini Sekarang Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah yang perkasa Padahal saya mengatakan Yang perkasa itu adalah Yang mengutus Yesus Jadi ketika saya mengatakan Adalah lebih pantas Rasulullah Muhammad SAW Mendapatkan gelar itu Kenapa? Karena beliau diutus oleh Allah SWT yang maha perkasa Bukan Rasulullah Yang sebagai oknum maha perkasa itu Bukan Tapi yang mengutusnya Kan ketika saya berbicara tentang Yesus Sisi keilahiannya itu adalah Yang mengutusnya Nah, sementara Iman Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah yang maha perkasa Saya katakan Tidak Yang Allah yang maha perkasa itu Lebih pantasnya kepada Rasulullah Kenapa? Karena yang mengutus Allah SWT yang mengutus Rasulullah Muhammad SAW Dengan cara apa? Al-Quran Coba kita lihat Penasihat ajaib Rasulullah menasihati alam semesta Dengan menggunakan Al-Quran Dari mana? Dari Allah SWT Apa lagi? Raja Damai Rasulullah Muhammad SAW Mendamaikan semuanya dengan hukum-hukum Yang dibawa oleh Al-Quran Dari mana? Allah SWT Apa lagi? Di bahunya Terdapat tumpu pemerintahan Lampang pemerintahan ada pada bahunya Yesus? Tidak ada pemerintahan Rasulullah ada Dia menjadi presiden Baik Jadi begini Bang Suma Silahkan Ketika tadi Anda katakan bahwa Ini bukan kitab kami Seperti itu Sebenarnya di dalam kitab orang Yahudi Seperti itu ya Kita akan membedakan Ada dua macam nubuatan Yaitu yang pertama Apakah nubuatannya mesianik Atau enggak Nubuatannya saya 9 ayat ini Itu dikhususkan Untuk mesian Ketika Anda katakan bahwa Sebenarnya Muhammad yang lebih pantas Untuk menyandang gelar itu Artinya disini Anda telah berkata dua hal Yang pertama Muhammad itu lebih pantas menjadi Allah yang berkasat Yang mana Selama ini Islam menentang kami Untuk mentuhankan Yesus Itu yang pertama Yang kedua Anda sedang mengkonfirmasi Bahwa Muhammad adalah seorang Mesias Al-Masih Apakah Anda sepakat dengan itu? Jadi gini Di dalam pemahaman saya Mereka Para nabi ini Adalah orang yang ditasbihkan Orang yang dilanti oleh Tuhan Pencipta Lenggara dan Bumi Sebagai pemimpin Sebagai nabi Sebagai rasul Kalau Anda mengatakan Yesus Mesias Bukan cuma Yesus Mesias Hanya Mesias lain Mereka adalah para nabi Mereka adalah para rasul Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Itu adalah Mesias Sekarang begini kawan Sekarang begini Agar Anda sadari Yesaya 9 itu Saya katakan kepada Anda Bukan untuk Yesus Bukan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apa masih kurang? Tapi kalau saudara Mesti tetap menjilat Kitabnya orang Untuk Tuhan Anda Yang manusia itu Maka saya katakan Lebih pantas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Anda Tuhankah? Saya berkata bahwa Yesus adalah Tuhan Dan itu adalah Tuhan saya Anda yang berkata Bahwa Rasul Muhammad Itu lebih pantas Menyandang gelar Salah yang perkasa Ini Pak Saya juga kebetulan Ini ada acara disini Jadi saya bisa Over ke teman saya Aku mikir dulu ya Pak ya Saya tadi diminta Untuk datang sini Sama Mbak Yuni Cuma memang karena Saya lagi sibuk Saya gak bisa Dan baru datang ya Jadi tadi framingnya Budak Angon Bahwa ada Semacam Ini gak ada Lari ke Bersudah ini ya Ini persoan tadi Cintamnya saya Dengan Mbak Suma Ada pertanyaannya Ada kesana Jadi sebagai sahabatnya Mbak Yuni Walaupun kita berbeda iman Ya saya menganggap dia Sebagai manusia juga Jadi saya gak punya hak Untuk menganggap dia Lebih rendah dari saya Atau apapun juga Jadi saya juga Prihatin ya Justru teman-teman muslimnya Yang seharusnya Menguatkan dia Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah mana-mana Pak Langsung kesultansinya aja Langsung kesultansinya Sampai memang kayak gitu Langsung aja Anda saya kasih Kesempatan Untuk ngomong langsung Gak ada satupun Yang kami yang menjuri Yuni Jadi Budak Angon Jangan framing-framing Jadi kalau kalian Cuma bisa framing Tanpa ada Pembuktian Nah sekarang Kesultansinya Sambung-sambung Ini apa Komiker belum Ini tadi Ini kan anda Ini kan menjurkan dari Yesaya ini Substansi Yesaya Ini sambungnya Kemana-mana Kalau anda Kekang Budak Angon Lain lagi Itu topiknya Jadi saya juga Akan mengatakan Seperti Bang Juma Karena memang Yang pantas Nabi Muhammad Raja Damai Gini loh ya Kalian harus tahu Di dalam perjanjian lama Para nabi itu Kadang-kadang disebut Allah Dalam Kelurahan 71 Aku akan menjadikan Nusa sebagai Allah Maka dia saya itu Yang pantas Nabi Muhammad Tapi kan Orang kan Memframing Bang Juma Mengatakan Nah Salah dengar Tapi yang dimasuk Bang Juma Saya paham Memang yang pantas Nabi Muhammad Di situ Masalah menurut Kristen Itu Yesus Ya silahkan Jadi itu arahnya Menurut saya Silahkan Guru Nda Juma Jadi Sekali lagi Saya katakan Kepada saudara Kristen Jangan anda Kemudian Merasa Tersakiti gitu Ketika status Kata Allah Yang kalian ambil Dari Al-Quran Itu dinobatkan Kepada baginda Karena ingat Kata Allah Itu diambil Dari Al-Quran Itu Represensinya ada gak Terus ambil Dari mana Oh Anda gak tau Inskripsi jabat ya Makanya Saya gak tau Oh gak tau Iya Kalau anda gak tau Coba terangkan Coba terangkan kepada saya Anda tau Kata Allah itu Diambil dari siapa Ya coba Dari mana Kata Allah itu Diambil oleh Orang Arab Kristen Pada inskripsi jabat Jadi terjemahan Kalian itu Dari bahasa Bahasa Arab Ke Indonesia Kata Allah itu sendiri Makanya Kalau ilmu anda Gak seberapa Jumat Jangan terlalu banyak Framing gitu Ya maksud saya gini Kitab yang anda terjemahkan Masuk ke dalam Bahasa Indonesia itu Kitab apa? Bahasa Inggris kah? Bahasa Belanda kah? Bahasa Yunani kah? Atau Bahasa Arab? Sekarang anda mau bilang Bahasa Arab itu Monitornya orang Ini kata Allah Yang anda gunakan Di Indonesia ini Anda ambil dari Kitabnya orang Arab Kitabnya orang Belanda Kitabnya orang mana nih Yang masuk Anda terjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Sekarang anda Pemikir ulung Bentar bentar satu-satu Sesehat dulu Sesehat dulu Karena Mubah Sarab itu Adalah Pemikir ulung Pemikir ulung Kamu baca dulu Di dalam Yang menurut kamu Itu adalah Kitab Kristen kuno Silahkan baca Di pesita Allah Atau Allah Al-Ilah Al-Ilah Di inskripsi Di inskripsi Zabat Nah jadi gini Kalau misalnya Kalian juga gak punya Referensi terhadap Literasi yang jelas Cuman bisa Sangwoceh Menyatakan bahwa Bahasa Arab itu Adalah monopoli Orang Islam Wah itu Udah kebangetan Tolongnya Jadi gini Jadi begini Saya dulu yang tanya Kepada Anda Saya tanya dulu Dalam bahasa Ibrani Yang kemudian Anda Katakan digunakan Oleh Kristen Arab Itu diterjemahkan Dari kata apa Di Ibrani Masuk ke kata Allah Itu dari Ibrani Ke kata Bahasa Arab Kan orang Arab Pada waktu itu Sudah ada Iya yang saya tanya Yang saya tanya Di dalam bahasa Ibrani Ketika ditranslate Ke dalam bahasa Arab Muncul kata Allah Untuk Kristen di Arab Itu dari kata apa Rupanya di Ibrani Jumlah coba Jangan cuma bisa nanya ya Tadi klaim Anda apa Bahwa orang Kristen Mengambil kata Allah itu Dari Al-Quran Anda Iya Khususnya di Indonesia ini ya Oke Oke Al-Quran itu kapan adanya Kalau Kristen Indonesia Mana duluan dengan Al-Quran saya Oh Kristen Indonesia Dengan Al-Quran Anda bilang Mana duluan Oke Kata Allah Jauh tadi jawab Jawab dulu dong Duluan mana Al-Quran saya Yang 1400 tahun Yang lalu Dengan Kristen Yang ada di Indonesia ini Duluan mana Duluan mana Al-Quran Anda Dengan Kristen Arab Enggak Saya tanya Anda dulu Jadi gini Oke duluan Duluan Jelas duluan Kristen Arab Daripada Al-Quran Oke Iya Sekarang Anda jujur Duluan mana Al-Quran saya Dengan kitabnya Orang Kristen di Indonesia Anda jujur Sebuah kata Allah Sebuah kata Allah Dari Al-Quran itu Dicontek dari Jalap Jalap Ya ampun Ya ampun Ya ampun Tadi ngatain saya Goblo Ngatain tolol Anda bilang Sekarang saya tanya Sama Anda Saya tanya Kata Allah dari Al-Quran itu Dari mana Sudah jawab Bahwa Kristen Kristen Arab Lebih duluan Daripada Al-Quran Oke Nah sekarang Saya balik nanya Duluan mana Al-Quran saya Daripada Kristen Yang ada di Indonesia Kata Allah Astagfirullah Dalam Al-Quran Anda Itu dambil dari siapa Saya Saya tanya kepada Anda dulu nih Enggak Supaya jelas Supaya jelas Enggak Dengan dulu Saya tanya sama Anda Duluan mana Kristen Indonesia Daripada Al-Quran saya Jujur Anda bicara seperti ini Berarti kan Orang Kristen Merifer ke Kata Allah itu Bukan kepada Allahnya Al-Quran Oke Kalau begitu Kalau begitu Makanya saya tanya tadi Di dalam bahasa Ibrani Yang diterjemahkan Masuk Tapi bukan bahasa Ibrani sih Bahasa Yunani Yang diterjemahkan Masuk ke dalam Bahasa Arab Kata apa Sehingga bisa menjadi Allah Di Arab Kristen Silahkan Al-Ilah Elo Elohim Elohim Oh gitu Elohim itu Anda katakan Allah gitu Ke Arab menjadi Allah Itu kan bahasa serapan dari Arab Elohim itu ngerti enggak bahasa Arabnya Apa bahasa Arabnya Elohim Ayo Nah sekarang Anda nggak bisa mengaburkan Substansinya Anda jangan lanya Jangan lanya Jangan lanya Jangan lanya Jangan lanya Jangan lanya Nggak usah-nggah dulu Saya minta Ya Sekali lagi saya ingatkan Ya sangat mahal Oke Kalau Anda nggak bisa ke suplansinya Kalau Anda nggak bisa ke suplansinya Saya minta Gunung Dazumang Nggak menggawab Tapi saya minta keselitian yang lain Mbak Udah selesai ya Minta mulanya udah ter ya Sudah selesai ya Ya kalian juga Ya udah Ini nggak Anda kan udah Anda udah kami kasih loh Kesempatan untuk ngomong Iya Iya kan Apalagi gitu loh Apalagi gitu loh Belum tentu kami di Zoom kalian tuh Bisa seperti ini Dikasih kesempatan ngomong Siapa kami yang mulai Itu nggak perlu yang kami sebut Anda dikasih kesempatan ngomong Bahkan memaafi mikro Ya Saya bisa namanya Bahkan kawan-kawan saya muslim pun ngobrol Saya larang Oke sebelum Guru Dazumang Saya rasa Guru Dazumang Nggak usah penuh jawab lah Ini bukan apa Silahkan Bang Ben Abrahan Habis itu ya Bang Ben silahkan Bentar Ini saya ketawa Dia mengatakan Nggak apa-apa Dia udah kabur Sekejarnya kita kerasan Penonton Bang Ben Lanjut Menyatakan kata Allah Dari kata Al-Ilah Ini orang kalau nggak paham Bahasa Arab ya gini Sejak kapan Kata Allah dari kata Al-Ilah Itu kan isim yang berbeda Satunya isim Margot Satunya isim Nahiro Satunya bentuk jamah Satunya bentuk benuk sania Orang goblok yang mengatakan Kata Allah dari kata Al-Ilah Belajar Nausoroh Dengan pedenya dia Menyatakan kata Allah Dari kata Al-Ilah Suruh belajar ikro dulu Baru naik ke Nausoroh Tiba-tiba ada isim Nahiro Berubah Bisa lagi jadi isim Nahiro Isim Marifat Yang parah Elohim juga tuh Elohim jadi Allah Elohim itu Ilah Al-Ilah Kalau dalam bahasa Arab aja Ilah Ini nggak ngerti bahasa Semindik Tapi Ampun Jadi tadi saya ketawa kepinggung-pinggung Dia sebenarnya gini Sebenarnya ruangan kita berdebat ini Bukan untuk meyakinkan ruangan Debat kita Bukan itu Debat kita ini nggak perlu kita yakinin Tapi tujuan kita berdebat ini adalah Untuk memberi Memberi umum kepada para penonton Itu tujuan kita Oke Oke Bang Ben Masih ada Semuanya Atau Keunggung ini Mungkin saya ada satu dikit aja ya Oke silahkan Mereka Mereka tetap ngotot Berbasanya kata Allah itu Dari Atau dari Generic non Atau Generic nin Coba tunjukkan ke saya Satu aja Kamus Lexikografi Yang mengatakan Tua kata Allah itu punya bentuk Dasar kata Apa akar kata Saya tunggu Soalnya ini orang goblok-goblok ini ya Waten-waten Nggak pencet bahasa Arab soalnya Sampai kabur Aku dulu Bahan aja Apa Umi-umi dulu Oke oke silahkan Umi Silahkan Umi Silahkan Oke ya Ini Umi juga sekalian Nikasi nutrisi sama otennya Jadi kalau di dalam kitabnya Kristen Ortodok Itu bukan Allah Ya bukan alif lam lam ha Tapi Alaha Ditulisnya Allah Silahkan tanya Siapa Romualdo Yang pertama itu Kemudian Kalau kita terjemahkan Yang ada di dalam Bahasa Hebrew Yod, He, Wa, We Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Menjadi alif lamet lamet he Atau alif lam lam ha Ya Sekarang untungnya orang udah kabur ya Kitab mereka itu adalah Bible Original textnya adalah Bahasa Yunani-Helenistik Bahasa Greek Kita tanya Di dalam bahasa Greek Ada yang nggak kata Allah Sehingga mereka mengklaim Kalau kata Allah itu dari Dari umat Kristen awalnya Jadi jangan-jangan ngaku-ngaku deh ya Ini umat Kristen nih ya Sudah jelas kata Allah itu ada di dalam Al-Quran Masih saja mau ngebantah Jadi Apa ya Dia mau mengkirim Dari bahasa Arab apa Ilaha katanya Padahal kalau kita pakai Mau Islam ke Mau pakai Munjid Atau kita muqaddas Itu memang udah nama pribadi Untuk Allah Kalau dari ilah Itu Maka Bisa ditasrif nanti Contohnya Misalnya gini ya Kalau Allah itu udah bisa ditasrif Ditasrif itu syuraf maksudnya Misalnya Masa Allah satu Allah dua Allah tiga gitu nanti Makanya Allah itu Tidak bisa ditasrif Berarti Allah itu Tidak bisa ditasrif Karena memang Nama pribadi sudah Kalau ilah nanti Berhala pun bisa ilah Yang mereka sembah Nah makanya kata Dalam Apa ya Kalau kita pakai Orang-orang Ulama Maka Jadi itu memang Hanya dia sendiri Yang memiliki nama ini Suci dia Dan tidak Dikaitkan kepada Selain dia Kalau ilah Ya bisa Maka kata Bang Jumlah tadi Coba Kalau ilah itu Kalau ilah Elohim bagaimana Nah mereka Dia ada berhenti jawab tadi Karena nanti Kalau ilah Itu sama dengan ilah Nantinya Kalau Allah Enggak Bahkan di dalam Atmabari ya Itu Kalau Abu Jafar Wama ta'ulukawullah Allah fainahu Ala makna Maru'iyalana Min'abdillah Min'abbas Walabi Yali'alukul Yali'u'ukul Lasyai'in Wa'ya'budhul Lakhul Langsung saya Bagaimana Artinya Menurut Mbak Bas Dialah yang sedang Diilahkan Diibadahi Setiap sesuatu Dan setiap ciptaan Berbakti padanya Yang terlahir Allah Jadi nama yang Khusus untuk Allah Ini bukan dari Al-ilah Enggak Ya makanya Kalau ditanya Itu kan sebelum Islam ada Iya memang Makanya orang-orang Nasrani Mengatakan Allah itu adalah Ismun ala Dabil khalik Jami'il kainat Sama dengan Islam Terus dari mana Maka Dalam segi sejarah Itu dikenalkan oleh Nabi Ibrahim Ismail Bani Jurum Bani Huziah Maka ketika Rasulullah Diutus Tidak mengenalkan Nama lagi Tinggal meneruskan Nama Yaitu Allah Yang sudah dikenalkan Oleh nenek moyangnya Yaitu Nabi Ibrahim Apa Tadi itu Mau menggirimnya Apapun Cuma pemikiran dia Tapi tidak punya dalil Kalau kita Mau pakai pendapat ulama Banyak dalilnya Bahkan di Munjid Yaitu Qomus yang terkenal Di seluruh dunia Qomus Arab Itu karangannya Pastur mana Begitu juga Kita menggoda Sama tentang Allah itu Sama seperti dalam Islam Yang terakhir Terakhir Karena tadi berhubungan Dengan Mbak Yumi Ingat ya Kayak kita semua Terutama Bang Jumah Bener Kita melarang itu Kalau kita tidak punya ilmu Janganlah Duduk-duduk bersama mereka Lalu dibuat permainan Kalau ditanya tentang Al-Quran Apakah kita akan menjawab Sesuai pemikiran kita Sedangkan Apa Mangkur Al-Quran Biroyatihi Falmutabawa Makaduhu Finar Barang siapa Yang mengartikan Al-Quran Dengan pemikirannya sendiri Maka disiapkan Api neraka Sedangkan Mereka pasti nanya Kalau tidak punya Kapasitas Bagaimana menjawabnya Terus Jangan mengatakan Yang tahu cuma Allah Suhaimurtad Al-Muslim Tidak seperti itu Itu namanya Hablimin Allah saja Sedangkan kita dalam Islam Hablimin Allah Wa Hablimin Anas Hablimin Anas apa? Berbuat baik Jangan sampai membuat fitnah Apa fitnah itu? Kita didicarakan oleh Teman-teman saudara kita Misalnya saya Saya itu Berbuatan saya Yang aneh-aneh Sehingga di Zoom Saya didicarakan Berarti saya ini Tidak beres Membuat fitnah Apa fitnanya? Orang membicarakan tentang saya Sama dengan gini Mu'at Sohabat Mu'as Dia itu kalau sholat Menjadi imam Itu dia Baca surat yang panjang Oh ini orang-orang Di pasar-pasar Mengatakan Saya gak suka Kalau Mu'as jadi imam Banyak orang bicara Akhirnya Rasulullah Mengatakan Hei Mu'as Jangan kamu membuat fitnah Apa fitnah disitu? Gara-gara Ula dia Orang bicara rame Orang-orang Yang kami melarang itu Ya Karena menjadi pembicaraan Berarti membuat fitnah Orang itu Jadi ketika Orang MMTI JCC Atau MDM Semuanya Mengatakan Itu loh Sering ngumpul Ke orang-orang sana Nanti dibuat mainan Nah Pembicaraan seperti ini Berarti orang itu Membuat fitnah Dengan sesama muslim Jadi Jangan Fitnah itu Bukan hanya perbuatan Jelek Perbuatan baik pun Kalau membuat Pembicaraan orang Menjadi geriduk Itu fitnah namanya Jadi kita melarang itu Tujuannya Apa ya Untuk kebaikan kita bersama Sesama debater Terus Untuk apa dia datang Bukan cuma nanya-nanya Padahal Bukan cuma cari oten Kalau cuma sesama muslim Ngapain Buang-buang waktu kan Mendingan datang saja Saya Bukan saya sombong Tapi ini cuma itu Untuk ilmu Saya di JCC Setiap hari Buka tanya-jawab Apapun tidak kami batasin Kenapa tidak Datang saja Tidak bisa mengganggu Orang yang lagi debat Yang cari Yang cari oten Mendingan datang ke JCC Atau nanya di Di LC Apapun pertanyaannya Silahkan Kami jawab Insya Allah Kalau bisa Gitu ya Mungkin itu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax